Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Youtube, apa kabar semuanya harapan kita tentunya diberikan? Kelancaran rezeki amin amin ya robbal alamin termasuk pribadi saya sendiri. Kembali lagi bersama kami di channel Guru Curcol, media berbagi info untuk penyampaian program bantuan pemerintah dan informasi bermanfaat lainnya. Teman-teman sobat Youtube, di kesempatan video ini saya akan berbagi informasi terbaru ya. Oke kita langsung saja ke poin pembahasannya. Mana yang cair duluan Bansos BPNT? September-Oktober atau PKH Juli-September? Ternyata ini jawabannya. Cek update tahapan pencairan di 6NG. Dan ada informasi penting. Status Bansos BPNT peralihan ke kartu KKS berubah jadi Juli-Agustus saja. Apakah BPNT akan cair dua bulan saja? Seperti sudah kita ketahui bersama ya, pencairan bantuan sosial Bansos BPNT untuk periode September-Oktober 2024 menjadi perhatian utama, terutama bagi keluarga penerima manfaat KPM. Berdasarkan hasil cek aplikasi 6NG, kami dapatkan informasi terbaru yang menunjukkan bahwa pencairan BPNT kali ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan bantuan program keluarga harapan PKH. Nah, itu artinya bantuan BPNT akan lebih duluan cair ya. Daripada PKH, status Bansos BPNT sudah muncul di 6NG, sementara PKH masih dalam tahap final closing. Hal ini menandakan bahwa pihak kemensos terus berupaya mempercepat proses pencairan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak KPM yang berharap mendapatkan bantuan sosial ini. Namun beberapa di antaranya menghadapi masalah yang cukup serius terkait pencairan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam pembukaan rekening kolektif. Nah, jadi ini penting untuk diketahui para KPM ya. Gagal bureko terjadi karena nama di sistem tidak sesuai. Kondisi ini dapat berakibat fatal bagi KPM yang tidak segera mengatasi permasalahan ini karena mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan PKH BPNT September. Oleh karena itu, saya ingin katakan sangat penting bagi para KPM ya untuk memeriksa status mereka secara berkala di aplikasi 6NG sehingga jika ada masalah dapat segera diatasi. Bagi KPM yang mengalami masalah, disarankan untuk segera melaporkan ke pendamping sosial. Pendamping sosial akan memberikan bantuan dan panduan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Insya Allah kami para pendamping sosial siap membantu KPM yang menghadapi kendala. Selain itu, informasi mengenai pencairan Bansos juga perlu disebarluaskan agar semua KPM mendapatkan informasi update terbaru. Banyak KPM yang belum menyadari bahwa mereka mungkin mengalami masalah dalam proses pencairan. Oleh karena itu edukasi mengenai pentingnya, sinkronisasi data sangatlah penting bagi para KPM untuk mengetahuinya. Kesalahan dalam pencatatan data kalian itu dapat berakibat pada kegagalan pencairan. Semoga saja saya doakan data-data nama kalian dan anggota keluarga tidak ada masalah apapun. Selanjutnya, para penerima manfaat juga diimbau untuk aktif bertanya kepada pendamping sosial mengenai status pencairan mereka. Dengan demikian, KPM dapat mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada. Kepedulian pemerintah dalam penyeluran, Bansos sangat diharapkan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. Keterlambatan dalam pencairan ini harus diminimalisir agar KPM dapat segera merasakan manfaat dari bantuan yang mereka terima. Dengan terus memantau perkembangan ini, diharapkan KPM bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat tentang status bantuan mereka. Di sisi lain, pengalaman buruk dari KPM yang pernah gagal dalam pencairan sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran. Melalui evaluasi pihak kemensos sistem pencairan, Bansos perlu diperbaiki untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang. Para KPM juga perlu aktif berkomunikasi ya, dengan pihak-pihak terkait agar segala permasalahan dapat teratasi dengan cepat. Dengan semua langkah ini, diharapkan pencairan Bansos bisa berjalan lebih lancar di masa mendatang. KPM yang mengalami kendala tidak seharusnya, merasa sendirian, dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak mereka. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan informasi. Penting yang kedua ya. Simak baik-baik jangan sampai ketinggalan informasinya. Status Bansos BPNT peralihan ke Kartu KKS berubah jadi Juli-Agustus saja. Apakah akan BPNT bakal cair 2 bulan saja? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng, notifikasinya. Terima kasih atas dukungan teman-teman sahabat YouTube semuanya yang selalu hadir di channel Guru Curcol ini. Insya Allah nanti jika ada rejeki kami akan bagikan, hadiah uang tunai, bagi yang selalu menonton video kami. Oke kita langsung saja ke poin pembahasannya. Teman-teman semua, ada kabar mengejutkan muncul untuk status Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT di aplikasi 6NG hari ini. Ada perubahan bagi BPNT peralihan dari PT POS ke Kartu KKS yang tak diduga-duga sebelumnya. Lalu kabar mengejutkan apakah itu? Berikut ini ulasannya yang bisa Anda ketahui. Simak baik-baik informasi di video ini ya. Dan jangan di-skip-skip agar mendapat manfaat informasinya. Seperti sudah kita ketahui bersama ya, saat ini para KPM khususnya KPM PKH dan BPNT yang cair lewat PT POS sedang menanti-nanti. Kapan bantuannya cair? Tak hanya itu nantinya KPM PT POS akan dialihkan, pencairannya di Kartu KKS Merah Putih. Meski demikian tak semua KPM akan dialihkan ya. Karena bagi KPM yang berada di wilayah 3T, daerah tertinggal dan terluar kemungkinan masih, akan mencairkan bantuannya di PT POS. Setelah beberapa waktu lalu muncul update di 6N Gimli mengenai status PKH dan BPNT, Juli September kini ada perubahan lagi. Terpantau perubahan ini ada di status BPNT yang muncul untuk periode Juli-Agustus saja. Tentu ini jadi kabar mengejutkan bagi para KPM. Mengingat sudah menanti untuk pencairan 3 bulan, ada dua kemungkinan yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, hal tersebut hanyalah kesalahan sistem saja. Kedua pemerintah memang akan membuat pencairan BPNT per 2 bulan dan di periode selanjutnya juga akan dicairkan per 2 bulan. Sehingga KPM tidak usah cemas ya, mari kita tunggu untuk update informasi. Selanjutnya dari pihak kemensos, akhir kata kami ucapkan, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang cair duluan Bansos BPNT, September-Oktober atau PKH Juli-September, ternyata ini jawabannya, cek update tahapan pencairan di 6NG, dan ada informasi penting, status Bansos BPNT peralihan ke Kartu KKS berubah jadi Juli-Agustus saja. Apakah BPNT akan cair 2 bulan saja? Seperti sudah kita ketahui bersama ya, pencairan bantuan sosial BPNT untuk periode September-Oktober 2024 menjadi perhatian utama, terutama bagi keluarga penerima manfaat KPM. Berdasarkan hasil cek aplikasi 6NG, kami dapatkan informasi terbaru yang menunjukkan bahwa pencairan BPNT kali ini berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan bantuan Program Keluarga Harapan, PKH. Nah, itu artinya bantuan BPNT akan lebih duluan cair ya. Daripada PKH, status Bansos BPNT sudah muncul di 6NG, sementara PKH masih dalam tahap final closing. Hal ini menandakan bahwa pihak Kemensos terus berupaya mempercepat proses pencairan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak KPM yang berharap mendapatkan bantuan sosial ini. Namun beberapa di antaranya menghadapi masalah yang cukup serius terkait pencairan. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam pembukaan rekening kolektif. Nah, jadi ini penting untuk diketahui para KPM ya. gagal bureko terjadi karena nama di sistem tidak sesuai. Kondisi ini dapat berakibat fatal bagi KPM yang tidak segera mengatasi permasalahan ini karena mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan PKH BPNT September. Oleh karena itu, saya ingin katakan sangat penting bagi para KPM ya untuk memeriksa status mereka secara berkala di aplikasi 6NG sehingga jika ada masalah dapat segera diatasi. Bagi KPM yang mengalami masalah, disarankan untuk segera melaporkan ke pendamping sosial. Pendamping sosial akan memberikan bantuan dan panduan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Insya Allah kami para pendamping sosial siap membantu KPM yang menghadapi kendala. Selain itu, informasi mengenai pencairan Bansos juga perlu disebarluaskan agar semua KPM mendapatkan informasi update terbaru. Banyak KPM yang belum menyadari bahwa mereka mungkin mengalami masalah dalam proses pencairan. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya sincronisasi